Pemirsa KPU Provinsi Jambi telah mendistribusikan logistik pemilihan umum ke setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi. Sebanyak 4.962 keping segel kertas kurang, 425 kotak suara rusak, dan sebanyak 179 bilik suara kurang. Saat ini KPU Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan perusahaan yang memproduksi logistik untuk kembali mengirimkan kekurangan tersebut. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi telah melakukan penyortiran dan pengecekan terhadap logistik pemilihan umum yang telah sampai di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Dari hasil sortir tersebut dinyatakan logistik yang kurang dan rusak berupa kotak suara, bilik suara, dan segel kertas. Data KPU Provinsi Jambi mencatat logistik pemilu yang rusak berupa kotak suara sebanyak 425, bilik suara kurang sebanyak 176, logistik pemilu yang paling banyak kurang adalah segel kertas berjumlah 4.962 keping. Iron Sahroni mengatakan atas kekurangan dan kerusakan tersebut, KPU telah berkoordinasi dengan perusahaan yang memproduksi logistik pemilihan umum agar kembali mengirimkan ulang untuk mencukupi logistik yang kurang dan rusak di Jambi. Meskipun logistik pemilu 2024, kotak suara, bilik suara, maupun segel sudah tiba di semua kabupaten dan kota di Jambi, namun masih banyak terdapat kekurangan yang jumlahnya mencapai ribuan. Selain terdapat kerusakan, kekurangan juga akibat kurang kirim dari perusahaan penyedia logistik. Ada pun tiga jenis logistik pemilu 2024, kotak suara, bilik suara, serta segel saat ini sudah tiba diterima 11 KPU Kabupaten Kota se-provinsi Jambi. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni menyatakan hasil sortir dan penghitungan masih terdapat banyak kekurangan selain akibat kerusakan juga kurangnya jumlah yang dikirim perusahaan penyedia logistik pemilu. Dari 56.088 kotak suara, terdapat kekurangan 425 kotak suara. Bilik suara masih kurang 179 dari total 44.640 bilik suara yang dipesan. Kekurangan yang paling banyak yaitu pada segel dari pesanan sebanyak 1.074.584 keping, masih kurang 4.962 keping segel. Kekurangan maupun penggantian logistik yang rusak sudah dilaporkan maupun diminta ke perusahaan penyedia logistik pemilu. Dan diharapkan kekurangan logistik tersebut segera dikirim dalam waktu dekat ke Jambi.